Terima kasih telah menonton! 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 Nenek! Nenek tua! Berapa umur Nenek? Kenapa dikutub selatan dingin sekali? Bisa kita buat api unggun? Sambil mendengarkan cerita seram dan membuat orang-orang anda di salju? Bisa membuat mereka bergerak dengan pengenalian air? Bukankah itu seru? Iya kan, Nek? Pema, biarku bantu kau. Awas hati-hati. Hati-hati. Jangan mencemaskanku. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang hamil. Bayimu tampak kuat. Kelak dia akan menjadi pengendali udara. Aku hanya ingin punya anak seperti aku. Anak baik yang bukan pengendali, yang tidak akan menyiupkan angin lima detik sekali. Bu, lihat! Aku pengendali salju! Apa Tenzin dan saudaranya segila ini sewaktu mereka kecil? Kai dan Bumi jelas sekali sikapnya gila, tapi Tenzin, cenderung serius. Ibu, sudahlah. Korah. Lihatlah, kau begitu besar dan kuat sekarang. Kau telah menjadi avatar muda. Master Tenzin, aku senang kau di sini. Aku tidak sabar untuk memulai latihan. Iya, kalau begitu, iya. Cepat atau lambat, kau harus beritahu dia. Tunggu, beritahu apa? Kau tak akan tinggal di sini, kan? Aku tidak akan tinggal. Kami hanya akan menginap semalam. Lalu, aku harus pulang ke Kota Republik. Tapi, tidak. Seharusnya kau pindah ke tempat ini. Dan, kau seharusnya melatihku. Maafkan aku, Korah. Latihan pengendalian udaramu harus ditunda.